Hai 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 sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mereview hotel di kawasan Jakarta Selatan. Hotel ini namanya Hotel Grand Mahakam. Hotelnya sangat bagus dan bersih sekali. Dan ini termasuk salah satu Hotel Bintang 5 di Jakarta. Karena ini sudah memasuki bulan Desember dan sebentar lagi akan Natal. Untuk dekorasi di lobi Hotel Grand Mahakam ini sangat bagus sekali. Ada pohon Natal yang berkilauan dan ini cocok sekali sebagai spot foto buat kalian semua. Dan untuk pengambilan gambar di Hotel Grand Mahakam ini diambil pada tanggal 18 Desember 2021 yaitu hari Sabtu kemarin. Dan sekarang yuk kita lihat kamar saya. Di sini saya mendapat kamar di lantai 6. Dan ini dia lorong menuju lantai 6 yaitu ke kamar saya 626. Untuk lorong kamarnya ini sangat mewah sekali. Apalagi lantainya berkarpet dan aromanya pun wangi sekali. Dan ini dia kamar saya yaitu di nomor kamar 626. Yuk mari kita lihat. Untuk tipe kamar ini adalah kamar Deluxe King dengan ukuran yaitu 27 meter. Untuk ukuran kamarnya tidak terlalu besar tapi dalamnya lux dan bagus sekali. Dan pastinya ini bersih dan aromanya wangi sekali. Walaupun di dalamnya berkarpet tapi ini aromanya enak banget. Untuk hotel ini memang benar-benar sangat terawat ya. Karena pertama kali kita buka pintu aromanya wangi banget. Nah ini adalah salah satu welcome drink yang kita dapatkan. Dan di kamar ini kita juga mendapatkan masker, hand sanitizer, kemudian notes. Semua fasilitas yang kita dapatkan di sini dibungkus dengan plastik supaya lebih bersih. Dan di dalam lemari ini akan saya buka. Lalu di dalamnya ada satu buah kimono. Kemudian ada satu buah berangkas kecil. Lalu ada juga satu buah sandal hotel. Dan untuk TV-nya di sini lumayan besar. Lalu channelnya juga bersih sekali. Dan ada HBO-nya juga. Dan di lemari ini kalau kita buka di sini ada satu kulkas kecil. Dan kemudian ada juga teko listrik. Lalu di sini juga ada teh, kopi, yang semuanya lengkap. Untuk tehnya juga spesial loh dengan merek Dima yang rasanya sangat enak sekali. Dan juga di kamar ini ada satu buah wifi. Di sini perangkat wifi. Jadi untuk wifi-nya sangat jernis sekali. Karena ada satu perangkatnya di dalam kamar. Dan di kamar ini juga ada satu sofa kecil untuk kita duduk-duduk. Dan sekarang yuk kita lihat untuk kamar saya apakah pemandangannya. Yuk kita buka jendelanya dan kita lihat bagaimana pemandangannya. Dan ternyata pemandangannya hanya genteng-genteng rumah orang. Untuk pemandangannya kurang bagus ya kalau menurut saya. Dan sekarang yuk kita masuk ke kamar mandi. Ini dia di dalam kamar mandi semua peralatannya tertutup dengan plastik. Seperti gelas tadi ditutup dengan plastik supaya bersih. Dan di kamar mandi ini juga ada betap dengan ukuran yang besar. Lalu untuk sabunnya, sampo semuanya lengkap sekali. Dan untuk handuk mandinya, disini kita mendapatkan 2 handuk mandi dan 1 handuk buat cuci muka. Dan sekarang yuk kita lihat fasilitas kolam renang yang ada di lantai 6 ini. Untuk kolam renangnya ini, kebetulan waktu saya kesini yaitu sekitar jam setengah 3 masih ditutup. Jadi saya telepon dulu ke resepsionis untuk dibukakan pintunya. Nah ini dia, kolam renang yang ada di lantai 6 ini sama dengan kamar saya yaitu sama-sama di lantai 6. Dengan kolam renang yang tidak terlalu besar, tapi untuk kolam renangnya juga cukup dalam loh sampai kedalaman 1,8 meter. Dan untuk pemandangan di sekeliling kolam renang ini sangat bagus dan indah sekali. Karena banyak pepohonan yang tersusun dengan rapi dan juga kita bisa melihat gedung-gedung menjulang tinggi. Dan untuk area kolam renang serta taman, di sini adalah area yang sangat terbuka. Jadi kalau seandainya hujan, ini agak sedikit repot karena otomatis kita tidak bisa ke daerah sini. Untuk pemandangan di area, kolam renang ini sangat indah sekali karena kita bisa memandang lepas dan melihat gedung-gedung yang menjulang tinggi. Nah teman-teman, demikianlah review untuk Hotel Grand Mahakam. Untuk kali ini, gimana? Sangat bagus bukan hotelnya? Dan buat kalian yang berencana nginep di hotel ini, silakan sekali. Karena hotel ini sangat recommended dan pastinya hotel ini sangat bersih sekali. Dan di sini, pada saat saya menginap, saya tidak mengambil paket sarapan, tapi cukup puas sekali dengan fasilitas yang ada di sini. Terima kasih teman-teman sudah melihat channel kami. Dan saya juga berharap buat kalian yang baru pertama kali gabung dengan kami, boleh bantu kami ya dengan cara subscribe, komen, and like. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!